Intro Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama saya Nana Hasan akan menemani anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita pas saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group saat ini sudah bersama dengan Sri Agustina, Kadi Pemberitaan Lampung Post kali ini kita akan membahas tajuk Lampung Post pemirsa dan Mbak Cici, apa yang menjadi bahasan untuk tajuk Lampung Post kali ini? Kali ini Lampung Post mengambil tema tentang mencegah korupsi kepala daerah bahasan ini diambil karena hasil dari rekapan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata banyak sekali kepala daerah yang melakukan tindak korupsi atau rasuah dan tentu saja ini tidak hanya mengerugikan masyarakat banyak tapi juga menghambat pembangunan harusnya dana masyarakat itu untuk pembangunan ternyata dikorupsi oleh kepala daerah Mbak Cici, ini tindakan korupsi atau rasuah ini sebenarnya sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat Mbak Cici, sebenarnya seperti apa kondisi korupsi saat ini? apalagi kan kita akan menghadapi pesta demokrasi yang katanya menguraskan pang para calon Mbak Cici, seperti apa? Sebelumnya KPK menempatkan 4 hal yang menyebabkan kondisi buruk Pertama itu adalah korupsi, kemudian juga kedua tentang narkoba, ketiga tentang radikalisme, dan keempat terorisme Penempatan korupsi ini diutamakan oleh KPK karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak Betapa menyengsarakan masyarakat sampai ke bawah ya Uang yang harusnya dibelanjakan untuk masyarakat, untuk pembangunan Tapi dikorupsi oleh mereka yang memiliki kekuasaan Dan bidikannya kepala daerah Karena berdasarkan catatan sejumlah kepala daerah sudah meringkuk ya Di belakang sel, di tahanan KPK Karena kedapatan melakukan penggelembungan, penggelumbangan, tersebut proyek fiktif dan lain-lain Yang tujuannya untuk mengayakan diri sendiri Dan ini berawal dari rentetannya adalah penyelenggaraan demokrasi ya Saat pilkada biaya politik itu tidak kecil, sangat besar Untuk ukuran kepala daerah sekelas bupati dan wali kota dibutuhkan 20-30 miliar Kemudian untuk kelas gubernur itu mencapai 30-100 miliar Biaya inilah yang kemudian digunakan ya Selain untuk memberi parpol, istilahnya sebagai alat Karena setiap mereka yang mau mencalon itu harus ada perahunya Biaya dari parpol, kemudian juga biaya untuk tetek bengek lainnya Bisa untuk kampanye Yang mengerahkan banyak orang Dan tentu saja itu tidak ada yang gratis Yang harus dikeluarkan Nah biaya ini yang kemudian setelah dia menang Tentu ada hitung-hitungan Apalagi mereka ini biasanya dana untuk maju di pilkada itu Itu didanai oleh para cukong Cukong ini juga pasti dia punya keinginan dong Membantu pasti ada sesuatu di baliknya Nah mereka misalnya memberikan kemudahan Perizinan dan lain-lainnya Dan inilah menjadi celah ladang untuk dijadikannya korupsi oleh para pemegang kekuasaan Oke di Provinsi Lampung sendiri Kepala daerah ada 5 Tercatat yang sudah berada di balik Jerujibusi Karena kasus korupsi Mbak Cici Nah lalu melihat Lampung dengan 5 kepala daerah yang sudah tersangkut kasus korupsi Itu seperti apa gerak KPK saat ini Untuk menekan agar tidak terjadi lagi Benar, di Lampung berdasarkan catatan yang ada Itu sudah ada 5 kepala daerah ya Lampung Utara Mesuji Lampung Selatan Tanggamus Itu yang sudah tersandung korupsi Dan penyelesaiannya di KPK Dan sekarang berada di Tahanan ya Nah upaya yang dilakukan adalah penjagaan itu di awal ada memberikan penyadaran Bahwa penyadaran personal Setiap kepala, setiap personal, setiap orang itu diberikan kesadaran tentang bahayanya korupsi Korupsi itu tidak hanya mengisahkan orang tapi juga bagi keluarganya Efek dari tindak korupsi itu memberikan tekanan juga kepada keluarganya Dan ini yang harus diingat Kemudian juga memberikan penyuluhan Selalu gencar sosialisasi untuk memberantas korupsi Karena korupsi itu memang mengambil hak orang lain dan itu memang tidak boleh Dan ketiga adalah pemberian sanksi Setiap korupsi tidak ada yang tidak kena sanksi Dan konsekuensinya selain lepas jabatan Hartanya diambil atau dimiskitkan Dan dia berada di balik jeruji Nah ini yang terus diterapkan oleh KPK Dan KPK juga mulai melakukan Diharapkan setiap pelaksanaan pilkada Yaitu mulai dilakukan namanya screening Dilihatlah laporan kekayaan perjabat juga menjadi salah satu instrumen untuk mencegah korupsi Misalnya kalau ada hal yang mencurigakan Kekayaannya dari satu Setelah dia menjabat menjadi seratus Nah itu kan menjadi Tandatanya Kemudian akan ditelusuri dari mana saja kekayaan yang diperoleh itu Nah inilah yang beberapa yang telah dilakukan oleh KPK Untuk mencegah tindak korupsi melebar Oke karena memang sebenarnya mencegah lebih baik Daripada nanti membereskan apa yang sudah terjadi Mbak Cici ya Oke Mbak Cici kita jeda sejenak Nanti kita kembali untuk melanjutkan pembahasan ini Pemirsa Metratif Lompong Jangan kemana-mana Kami akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami Terima kasih